Jadi, mau jualan baso, kaki lima, kalau memang rezekinya harus jualan itu, ya jualan lah. Bahkan ya banyak sekali orang Chinese yang mungkin penghasilan besar, tapi hidup bisa dibilang kayak orang susah. Tapi nggak apa-apa, jangan dihina orang seperti itu justru hebat, bisa menahan keinginan, menunda keinginan. Itu harus dipelajari itu ilmunya ya. Terima kasih kok Kenneth, udah sampai iPhone 11-nya. Guys, gue mau kasih tau nih, kalau gue ada giveaway, HD-nya gue, dan menarik. Yang pertama adalah iPhone 11 Pro Max, dan yang kedua adalah uang tunai 10 juta rupiah. Nah, cara untuk dapetnya gimana nih? Mudah, hanya dua langkah simple. Langkah pertama adalah like, subscribe, klik lonceng, dan komen username Instagram kalian. Dan, kalau sudah, jangan lupa untuk follow Instagram at KenWilBoy juga. Karena pengumumannya akan diumumkan di Instagram at KenWilBoy. Oke? Jadi, segitu aja. Dan, silahkan tonton videonya. Enjoy! Guys, sebelum videonya dimulai, gue mau nanya nih. Kalian mau gak mendapatkan income 9 juta plus per bulan? Nah, kabar baiknya gue sedang membuka peluang untuk menjadi marketing agent di perusahaan giveawayagency.com, perusahaan gue sendiri. Udah banyak yang join, udah banyak yang berhasil, dan terbukti mendapatkan 9 juta plus per bulan. Kalau kalian mau, langsung aja klik link di bawah, pelajari lebih lanjut. Oke? Slot sangat terbatas, ingat. Dan sekarang, mari kita mulai videonya. Enjoy! Gila, guys. Ini gue bangun tidur, masih berantakan. Cuman, tadi malam gue nyobain bikin TikTok pakai Apple. Gila ya, mantep banget. Kualitas gambarnya jauh kalau dibandingin Android. Soalnya, apps-nya lebih optimis. Cuman ya, jadi disini buat social media doang. Di Android, tetap ini. Buat apps-apps kerja lainnya. Karena, opsi apps-nya menurut gue lebih banyak. Terus, apps-nya itu kita bisa download ini. Bisa install lewat APK. Nah, bajakan. Tapi, gue gak saranin bajakan kayak gitu ya. Kalau itu, cuma kalau mau nyoba-nyoba aja. Jadi, gak usah seleba bayar-bayar gitu. Mantap. Yo, guys. Kembali lagi bersama gue, Kenneth William. Yo, mantapers. Apa kabar? Comment bawah. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang mengapa orang Cina pada kaya? Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyain kepada gue. Mungkin, di Indonesia ya, terutamanya banyak orang yang keturunan Chinese alias Tiongkok. Itu memang banyak yang penghasilannya cukup tinggi ya. Bahkan, kalau kita lihat orang-orang yang para pengusaha, banyak sekali pengusaha-pengusaha itu yang keturunan dari China alias Chinese ya. Tapi tetap, kita adalah orang Indonesia. Gue sendiri, gue bangga jadi orang Indonesia. Gue cinta banget sama tanah air Indonesia. Cuma, gue memang ada keturunan dari Cina, Tiongkok. Jadi, bisa dibilang ras Tionghoa apa, tapi ya gue orang Indonesia. Ya, guys. Bukan mau rasis, bukan mau apa. Tapi, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Bukan, bukan berarti gue merasa, oh, kalau orang Chinese itu lebih kaya dibanding orang asli Indonesia. Nggak, nggak sama sekali gue nggak berpikir seperti itu. Tapi, banyak sekali yang nanya kepada gue. Dan, gue di video ini akan bahas kenapa. Mungkin ini berhubungan dengan sesuatu yang diajarkan dari nenek moyang, dari leluhur. Mungkin. Tapi, kita nggak tahu. Nah, yaudah, gue bakal kasih tahu aja tanggapan gue. Ini opini bener-bener opini pribadi dan berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin ini adalah jawabannya. Mungkin. Oke? Makanya, tonton video ini sampai akhir jangan ada yang kelewat supaya dapat semua ilmunya. Mantap. Satu hal yang mau gue kasih tahu nih, kalau gue lihat, itu orang Chinese atau orang Tionghoa. Orang Cina lah ya. Orang Cina lah. Gue ngomong orang Cina. Orang Cina itu nggak lebih kaya ya, guys. Cuman, orang Cina yang ke Indonesia itu, kebanyakan di Indonesia-nya mereka memiliki semangat dagang yang tinggi. Akhirnya, semangat entrepreneur ya. Semangat menjadi pengusaha yang sangat tinggi. Terutama orang-orang Cina yang merantau. Jadi, gini. Kalau kita lihat orang Cina di Cinanya langsung, nggak semua orang itu kaya, guys. ada orang Cina yang gembel. Orang Chinese yang gembel ada. Ada yang homeless, ada. Ada orang yang pegawai biasa, ada. Jadi, sama seperti orang Indonesia, orang bule. Semua sama ya. Jadi, nggak bisa kita bilang, oh, orang Chinese itu lebih kaya-kaya. Nggak. Cuman, kalau orang Chinese yang ke Indonesia, itu kebanyakan menjadi pengusaha. Banyak orang Chinese, persentasinya tinggi lah ya. Nggak semua. Tapi, orang Chinese yang ada di, keturunan Chinese yang ada di Indonesia, persentasinya tinggi yang menjadi pengusaha. Kenapa? Kenapa? Why? Ya, ini satu lagi ya. Berhubungan dengan orang Chinese yang ke Indonesia. Ini berdasarkan hasil observasi. Mereka semua adalah perantau. Bahkan nenek moyang saya, bisa saya katakan, ini papah nyangkong saya ya. Berarti, kita bilang, apa ya? Bapaknya kakek. Gue nggak tahu tuh namanya. Ya, pokoknya bapaknya kakek gue. Itu ngerantau langsung dari China. Dari China. Tapi, kalau gue, gue udah asli Bandung dong. Gue ngomong Mandarin aja. Nggak bisa. Cuman, nanti mau belajar sih. Back to the point. Jadi, orang Chinese yang ke Indonesia, atau orang Chinese yang ke negara, misalnya ke Amerika. Mereka semua adalah perantau. Kalau perantau apa? Otomatis hidup lebih keras. Karena mulainya semuanya dari nol. Karena hidup lebih keras, daya juang itu ditempa. Ya, jadi, orang Chinese yang merantau, itu, ya memang ya, mungkin gara-gara merantaunya itu, jadi bekerjanya lebih keras. Tapi, ya di video kali ini, gue bakal bahas, apa sih yang sebenarnya diajarin oleh orang-orang Chinese, terutama ini pengalaman gue dari keluarga gue sendiri. Mungkin nggak semua orang Chinese diajarin seperti ini. Tapi, kebanyakan orang Chinese yang di Indonesia, gue lihat, diajarkannya, hal yang sama. Seperti keluarga-keluarga gue. Oke? Jadi, bakal gue bahas aja langsung. Oke? Gue bukan mau rasis, bukan mau sombong. Sekali lagi, ini karena banyak yang nanya, jadi gue, buat videonya. Mantap. Oke, jadi nomor satu. Kenapa orang Cina pada kaya ya? Nomor satu adalah, karena kita, selalu diajarkan untuk menabung. Menabung itu nomor satu, ya, bagi semua keluarga keturunan Cina, terutama di keluarga gue, nggak tahu kalau keluarga yang lain, itu cuma banyak teman-teman gue juga yang keturunan Chinese di Indonesia, diajarkan yang sama. Menabung itu nomor satu. Nabung, nabung, nabung. Bahkan gue udah, bisa dibilang, gue selalu diajarkan bahwa, menabung itu sangat penting sejak TK. Jadi sejak TK, gue udah diajarin untuk menabung. Setiap tahun, kalau di tradisi Chinese, itu kan ada yang namanya Imlek. Imlek. Dimana kita menerima angpau, angpau, angpau itu isinya uang. Buat kita. Dari orang yang udah menikah, dikasih ke yang masih single, alias masih anak kecil atau single, yang belum menikah. Itu tradisinya. Nah, uang angpau tersebut, gue selalu diajarkan untuk menabung. Bahkan gue selalu tabung, setiap dapet uang apa, gue selalu tabung, lebih dari 90% uang tersebut. Kenapa? Karena gak ada alasan untuk di-spend. Ya dong, gue masih kecil, hidup masih sama orang tua, makan masih sendiri, belum ada biaya ini itu. Kenapa di-spend? Kalau di-spend itu cuma buat hal, pasti di-spendnya untuk hal-hal yang konsumtif. Alias gak menghasilkan. Namanya juga anak kecil, namanya juga semua kebutuhan udah dipenuhi oleh orang tua. Kalau di-spend palingan buat mainan, buat gadget, nah makanya gue dari kecil selalu diajarkan, tabung, tabung, tabung. Nah, gue dan gue konsisten. Kalau orang Chinese itu selalu nabung nomor satu, misalnya, nabungnya kita udah punya standar yang sangat tinggi ya biasanya, misalnya orang Chinese itu kebanyakan nabung semaksimal mungkin. kalau misalnya gajinya 3 juta. 3 juta. 3 juta. Dan kita harus nabung 50%. Nah, yaudah. 50% ini kita tabung, kita berusaha hidup dengan sisanya. Gak mau tahu gimana caranya, pokoknya hidup dengan sisanya. Mau kita sampai jadi kayak orang susah, apa segala macem, ya gak peduli. Yang penting nabung dulu. Kemudian buat hidup ya pakai sisanya. Paksain. Bahkan ya banyak sekali orang Chinese yang mungkin penghasilan besar, tapi hidup bisa dibilang kayak orang susah. Tapi gak apa-apa. Jangan dihina orang seperti itu justru hebat. Bisa menahan menahan ini, apa? Menahan keinginan. Menunda keinginan. Itu harus dipelajari itu ilmunya ya. Kemudian, nomor 2. Kejujuran itu harus. Jadi, jadi orang harus jujur. Nah, di keluarga Chinese, tradisi Chinese, itu selalu kejujuran nomor 1. Kejujuran. Bahkan kalau orangnya tersebut juga gak tahu kita misalnya ada sesuatu ya. Misalnya ada seseorang kehilangan sesuatu. Terus kita bisa ambil. Kalau kita ambil juga, orang tersebut gak akan sadar kita yang ambil. Tetap kita diajarkan untuk kembalikan. Ingatkan. Misalnya, oh ini ya tadi nemu ini punya kamu ya. Ya, seperti itu. Harus jujur ya guys. Harus jujur. Jadi ingat. Lihai boleh. Lihai boleh jeli. Boleh memanfaatkan kesempatan. Boleh. Tapi, harus jujur. Maksudnya apa? Gini, gini. Kalau dalam bisnis itu, terutama ya gue liat, banyak sekali orang gak jujur. Misalnya, dan, hal ini terjadi lebih sering daripada yang lu bayangkan. Misalnya lu mau ngejualan ya. Lu punya buka toko. Kemudian, ada supplier yang ditipin barang konsinyasi kepada kalian. Ditipin nih, barang senilai 10 juta. Misalnya 10 juta. Kalian jual. Nah, ketika beres, selesai, semuanya short out, banyak sekali orang yang terus susah membayar si suppliernya. Padahal supplier udah ditipin barang. Nah, kalau dalam tradisi Chinese, gak boleh. Supplier itu, mereka yang memberikan rejeki pada kita. Mau supplier pokoknya, kalau dalam konteks ini, suppliernya atau orang yang ditipin, mereka ada yang memberikan, orang yang memberikan rejeki kepada kita. Kita harus balikin apa sesuai janji kita di awal. Tapi, lihai boleh ya guys. Lihai. Maksudnya, lihai, cerdik, itu gimana? Maksudnya itu, kita jago untuk negosiasi. Kita jago untuk, misalnya, ketika menjual, kita memberikan positifnya, barang ini apa aja, kemudian kita menjelaskan keuntungannya, keunggulannya, maksudnya pakai bahasa marketing, itu gak apa-apa. Tapi kan, persetujuan bersama. Kemudian kita memberikan apa yang kita janjikan. Kalau yang tadi, itu yang tiba-tiba membawa kabur duit supplier, itu namanya menipu. Itu gak boleh. Jadi gitu ya. Lihai, cerdik, boleh. Mencari loophole, mencari lubang, mencari celah, itu boleh. Itu harus justru. Harus cerdik. Tapi, menipu, itu bahaya sekali. Gak boleh. Oke guys. Kemudian, nomor tiga. Nomor tiga, kita diajarkan, saya selalu diajarkan dari kecil, untuk kerja keras, gak kenal waktu. Mungkin diajarinnya, bukan cuman kestilai, kamu harus kerja keras, gak boleh itungan waktu. Bukan hanya dikasih tau, tapi diberi contoh. Diberi contoh. Jadi, orang Chinese itu terkenal, terutama Chinese yang ada di Indonesia, terkenal itu banyak, banyak sekali yang kerja keras, tak kenal waktu. Kayak gue juga, kerja dari pagi, sampai malam setiap hari, gak pernah meluh. Seperti itu guys. Jadi kita itu dari kecil, udah dikasih tau, kalau kita kerja itu, harus sungguh-sungguh. Gak boleh itungan waktu. Jadi gak ada itung-itungan. Misalnya kalau lagi kerja juga, misalnya kerja ke orang, itungan, jadi lemburnya segini ya, lemburnya 3 jam 44 menit. Gak, gak ada seperti itu. Kerja, give the best, biarkan hasil yang berbicara. Nanti, bos kalian juga misalnya, kalau melihat hasilnya suka, ya kasih sendiri. Kayak saya, ke karyawan juga, kalau memang mereka sangat menghasilkan, saya sangat diundungan, saya beri hadiah. Bahkan ke salah satu karyawan saya, saya pernah kasih iPhone. iPhone. Gila kan guys? Makanya, kalau memang kerjaannya sangat baik, gue sangat puas, gue kasih. Mau apa? Kasih. Lebih dari ekspektasi mereka. Seperti itu ya guys. makanya, harus kerja keras, gak boleh hitung-hitungan waktu. Itu yang selalu diajarkan, kepada gue, oleh orang tua gue, oleh nenek gue, kakek gue, semuanya. Oke? Kemudian, orang Chinese itu, selalu diajarkan, untuk berdagang. Apapun yang bisa dijual, kita jual. Gak ada gengsi-gengsi ya. Maksudnya pedagang, gini, kalau kalian melihat dagang, terus dagangannya, misalnya barang mewah, langsung skala besar, itu ya iyalah. Itu kan, semua orang pasti mau dong, dikasih kesempatan, untuk menjual sesuatu yang besar, sesuatu yang wah, itu kan udah beda. Itu kelasnya jadi kelas pengusaha, kelas bos. Tapi enggak. Kita diajarkan, untuk menjual, apapun yang bisa kita jual. Jadi, mau jualan, baso, kaki lima, kalau memang rezekinya harus jualan itu, ya jualan lah. Nah, kita itu selalu di, dari kecil, terutama di keluarga gue, gue diajarkan untuk selalu, jadi pedagang, kemudian kita enggak boleh gengsi. Karena gini ya, pedagang tuh, kadang-kadang banyak sekali orang yang gengsi untuk jualan, terutama jualan kecil-kecilan, kayak kaki lima, jualan, jualan misalnya, kue rumahan, makanan rumahan, orang banyak sekali yang gengsi, enggak tahu kenapa. Tapi kalau di keluarga gue, gue udah diajaran dari kecil, apapun yang bisa dijual, kita jual. Bahkan saya sendiri, saya pernah loh, jualan kaki lima, guys. Gila kan? Makanya, itu, mental seperti itu sangat diperlukan. Jadi, kita enggak mentingin gengsi kayak, wah, kalau, banyak kan orang berpikir yang, wah, lu jualan nih, jualan, jualan kecil-kecilan ya, lu lagi butuh uang ya? Nah, kalau gue selalu berpikir, bahwa, yes, gue selalu butuh uang, guys, gue selalu butuh uang. Jadi, enggak ada kata gengsi-gengsi, apapun yang bisa, ada peluang apapun yang bisa gue jalankan, kemudian bisa menghasilkan keuntungan, ya gue jalankan. apapun, mau jualan kaki lima, atau misalnya mau yang, jualan lain yang lu mungkin bilang memalukan, tapi, gue itu selalu diajarkan, kalau jualan, jangan kekik-kikengsi, oke? Nomor lima, kemewahan itu terakhir. Jadi, gue selalu diajarkan dari kecil bahwa, kalau beli barang, misalnya ada opsi yang lebih murah, hasilnya sama-sama aja, atau mirip-mirip, kalau misalnya enggak butuh yang lebih mahal, dan ada yang lebih murah, kita ambil yang lebih murah dong, kecuali kalau dibutuhkan, kalau dibutuhkan beda lagi, misalnya, barang yang kita butuhkan, fiturnya harus ada ini, kalau dibutuhkan untuk kerja, dibutuhkan untuk sekolah, untuk kegiatan, kemudian, untuk fitur itu harganya, memang agak mahal, ya sudah, kita beli. Tapi kalau misalnya, kita enggak butuh fiturnya, enggak butuh barang tersebut, kita, kesampingan dulu, itu soalnya masuk ke keinginan, terutama barang-barang yang kita bisa katakan, luxury, atau mewah, itu kan sebenarnya enggak butuh, cuman ya, kalau ada ya bagus gitu ya, kita merasa puas gitu, tapi kan sebenarnya enggak butuh, nah, kita itu, gue, selalu diajarkan dari kecil, bahwa, barang mewah itu, kemewahan itu terakhir, karena kemewahan itu, sebenarnya kita enggak butuh, cuman, kita kebanyakan, gengsi, jadi kita mau, ya seperti itu. gue sendiri, selalu diajarkan bahwa, kita itu enggak boleh, memaksakan untuk membeli sesuatu, yang kita enggak sanggup beli, maksudnya gimana, gini, kalau kalian bisa sanggup beli sesuatu, cash langsung, tapi cuma bisa beli satu, itu masih disebut, lu belum sanggup beli ya, bahkan menurut prinsip gue, kalau lu mau membeli sesuatu yang, untuk kesenangan, sesuatu yang nilainya turun, kalau lu enggak bisa beli 10, berarti lu belum mampu, misalnya lu mau beli mobil mewah, mobil mewah kan, harganya depresiasinya gila ya guys, nah, lu belum mampu beli 10, berarti lu belum mampu, nah, tapi, kecuali kalau butuh ya, kalau butuh, atau sesuatu yang bakal, bisa dibeli, untuk menghasilkan lebih, atau bisa dibeli, supaya nanti nilainya naik, seperti investasi tanah, atau properti gitu, ada kesempatan bagus, ya, kalau kayak gitu, ya dikejar, kita duitnya enggak cukup juga, bisa sampai minjem, ya, cuman ini, ngomongin hal-hal yang, sebenarnya kita enggak butuh, hal-hal yang sebenarnya nilainya turun, hal-hal yang sebenarnya, membuat kita kehilangan uang, atau menyebabkan kita, uangnya berkurang, net worth kita turun, kalau yang hal seperti itu, baru, gue punya prinsip, bahwa, kalau kita enggak bisa beli 10, berarti, ya lu belum mampu, oke guys, terima kasih udah nonton video ini, sampai akhir, kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, klik lonceng di bawah, karena itu sama dengan beramal, dengan kalian melakukan itu, algoritma youtube, akan menyebarkan video ini, ke lebih banyak orang, oke, mantap, kalau ada pertanyaan, atau mau request next video tentang apa, komen aja di bawah, gue pasti baca, dan, yeah, thank you guys for watching, ditunggu di video selanjutnya, jangan lupa untuk join giveaway-nya ya, salam, mantap, sub indo by broth3rmax, 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 Terima kasih telah menonton!